SMP Negeri 1 Balenda merupakan salah satu sekolah bergensi dengan memiliki segudang prestasi yang terletak di Jalan Adipati Agung No. 29 Kabupaten, Bandung Prestasi ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras siswa-siswa SMP Negeri 1 Balenda dalam mengembangkan potensi mereka di bidang kesenian yang dikemas melalui kegiatan ekstrakulitual. Di SMPN 1 Balenda terdapat beberapa macam eskul, salah satunya adalah Eskul Eksentra. Eskul Eksentra itu terdiri dari Eskul Senitari dan Eskul Karawitra. Eskul Eksentra berdiri pada tahun 2005. Pemimpinnya adalah Wajar Eka Sekia Nabi Balik. Dan Eskul Eksentra ini terdiri dari beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang senitari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seni juga berfungsi sebagai wadah ekspresi bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka. Melalui seni, orang dapat mengembarkan kisah hidup mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan aspirasi mereka untuk masa depan. Dalam konteks ini, seni bertindak sebagai serana untuk menghubungkan dan membentuk ikatan emosional antara anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Gendis Menorong Tepukai sebagai ketua Eksentra Masajaban 2004-2004. Di Eksentra sendiri ada dua bidang, yaitu bidang selitari dan bidang karawitan. Saya di sini adalah orang yang membawahi bidang selitari. Dan saya Roy Han sebagai orang yang membawahi seni karawitan. Di Eskul Karawitan ini, kita belajar dan memahami bagaimana caranya untuk memainkan alat musik tradisional dengan benar dan tepat. Nah, di senitari ada saya yang menjabat sebagai ketua, ada Abri Sam sebagai wakil ketua, dan ada Askar sebagai sekretaris. Kira-kira siapa ya benda hara di Eskul Enventra ini? Halo semuanya, kenalin aku Nasya sebagai benda hara di Eskul Senitari. Nah, kalian mau tau gak sih Eskul Senitari dan Karawitan dilaksanakan pada hari apa aja? Nah, Eskul Senitari juga seri mengikuti kejuaraan mulai dari Tari Tradisi, PASI, dan Jai Pongan. Eksentra juga melahirkan anak-anak yang berbakat dan berprestasi. Kalau kalian pengen tau, anak Eksentra juga ada yang pernah keluar negeri loh. Se-Australia yang diwakili oleh Teh Puri Emily. Kita pernah menjuarai FLS 2N tingkat Kabupaten, kejuaraan Jai Pong Tunggal, dan Rampak dari tingkat Kabupaten hingga Nasional. Selain anak Tari, anak Karawitan juga banyak menghasilkan prestasi di bidang Karawitan. Anak Karawitan juga memperoleh banyak kejuaraan mulai dari juara 1 tingkat Subrayon, juara 3 tingkat Kabupaten, dan juara harapan 2 tingkat Kabupaten. Selain mengikuti kejuaraan, kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara di FDBI dan acara-acara di sekolah. Kami Eksentra Biwan siap menyambut adik-adik kalian di MPLS kali ini dengan senang hati. Eksentra Biwan, berkaya, melahirkan, berpaksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.